Mari kita berdua santarkan Tuhan Allah yang makasih kami bersyukur kepadamu Tuhan memberikan anugerah kepada kami pada pagi ini Di hari peringatan penculan rohmu yang kudus hari Penta Kusta ini Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan Berkatilah kami berikan terangmu rohmu yang kudus Agar kami mengerti apa yang menjadi gendak firman Tuhan Di dalam lama Yesus Kristus doa ini kami naikkan Amin Saudara yang dikasih Yesus Kristus firman Tuhan pada pagi hari ini Akan kita terima dari kisah parasul pasal 2 ayat 1-21 Akan saya bacakan demikian Ketika tiba hari Penta Kusta Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba terumlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Dan tampaklah pada mereka Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang Partia, Media, Elam, Penduduk Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia Virgia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirine Pendatang-pendatang dari rumah Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yul Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hambaku perempuan Akanku curahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku akan mengadakan mujijat-mujijat di atas Di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap kulita Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan Hari yang besar dan mulia itu Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Demikian bunyi sabda firman Tuhan Yang berbahagia yalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya, amin Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan Yang berbahagia yalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya, amin Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus Salum Apa kabar hari ini? Baik ya Hari ini kita bersuka cita Sebab hari ini kita memperingati Hari turunnya roh kudus atau pencuran roh kudus kepada para murid Kepada jemaat pada waktu itu Termasuk juga kepada kita semua Nah bagaimana semuanya lancar Semuanya baik-baik saja Nah memang komunikasi yang lancar itu adalah dambaan kita semua Ya tahu ya komunikasi lancar berarti komunikasinya berjalan baik Nah kira-kira Bapak Ibu kalau komunikasi itu tidak lancar apa faktornya? Coba hari ini faktornya apa? Mungkin karena kesulitan tertentu ya kesulitan ekonomi Tidak punya uang atau karena orang itu atau karena sedang kena masalah misalnya Beban berat Pikiran buntu ya jalan pikiran tidak lancar Kemudian komunikasi juga tidak lancar Ya atau orang sekarang bilang gagal fokus Ya mestinya zaman ini orang itu mudah sekali berkomunikasi Sehingga idealnya berkomunikasi itu lancar ya Entah lewat HP, lewat WA, lewat Facebook, lewat media sosial, Instagram atau yang lain-lain Atau telepon Itu menjadi sangat lancar Sehingga dimanapun, kapanpun, ya di waktu apapun, situasi apapun cepat mudah dibungi Itu namanya komunikasi yang lancar lewat teknologi Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari komunikasi lancar itu ya Omongannya nyambung, omongannya memahami ya Pekah itu kan lancar Tapi kalau tidak lancar ya tersendat-sendat artinya jarang ngomong Apalagi kemudian misalnya ngomong tidak nyambung Ngomong tertentu dipahami lain misalnya ya Ya karena orang tadi gagal fokus Nah bisa jadi zaman ini karena mudahnya teknologi Kok tidak lancar komunikasinya Misalnya sulit dihubungi Di WA nggak membalas, di telepon nggak bisa ya Padahal punya HP bagus Tapi kok ternyata komunikasi nggak lancar Tahu sebabnya kenapa? Ya karena nggak punya paketan ya Jadi tidak lancar komunikasinya Jadi memang komunikasi yang lancar itu diperlukan dua belah pihak Pihak yang pertama sebagai orang yang memberi informasi Itu juga memberikan kata-kata pesan yang jelas Kemudian juga mudah dipahami Tidak menimbulkan multi tafsir Tetapi yang menerima pun juga harus fokus Pikirannya jernih Pikirannya baik Sedang tidak stress, sedang tidak marah Itu pasti semua lancar Tapi kalau salah satu pihak yang satu sudah ngomong jelas Sudah perlahan-lahan Bahasanya juga bahasa yang mudah dipahami Tapi karena yang menerima informasi itu Memang sedang pikirannya sedang bunek Sudah membuntu Baru saja marah-marah ya Tentu tidak bisa nyambung Karena yang satu gagal fokus Nah hari ini dalam peristiwa Penta Kosta Kita belajar bagaimana Para murid itu menyampaikan pesan Tentang perbuatan-perbuatan yang besar Yang dilakukan oleh Allah Kepada orang-orang yang hadir dalam peristiwa Pencuran roh yang kudus Nah kalau kita lihat Renutan berita firman Tuhan hari ini Dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 21 tadi Itu terjadi ketika orang-orang Yahudi Orang-orang saleh di seluruh negeri Itu berkumpul di Jerusalem Untuk merayakan hari kelima puluh Setelah pascah yaitu Penta Kosta Penta artinya lima Kosta artinya sepuluh Artinya hari yang kelima puluh Dimana pada hari raya Penta Kosta orang Yahudi itu Menurut tradisi mereka itu adalah sebagai pesta panen Jadi panen dari segala yang mereka tanam Selama setahun itu Sehingga terjadilah pesta yang bersuka cita Nah pada waktu mereka berkumpul Dalam satu rumah di Jerusalem itu Turunlah suatu bunyi Ya Ketika orang banyak itu berkumpul Berkerumun Dan mereka bingung Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Ya dimana semua orang yang berkumpul disitu Itu diberi curan roh yang kudus Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Jadi semua yang duduk yang hadir Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Jadi kalau kita search di google gambar pentakosta Ada banyak model ya gambar pentakosta Misalnya lidah api yang berkobar-kobar Sampai memenuhi ruangan dimana Orang-orang Yahudi dan para rasul itu berkumpul Sekolah bisrek dengan gambar yang menggambarkan bahwa lidah-lidah api itu Nyala-nyala yang bertebaran hingga pada kepala mereka masing-masing Jadi lidah yang tenang, yang kecil Ya karena lidah nyala api itu kan berarti kan lidah kecil-kecil yang Menyala-nyala gitu ya Bukan berkobar-kobar Bukan menakutkan Tapi satu lidah api seperti nyala api Jadi sepertinya nyala api kan kecil Bukan kebakaran tapi lidah-lidah api kecil Maka penulah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Nah yang menghirankan ketika orang-orang yang berkumpul itu Komunikasi menjadi lancar Yaitu orang-orang yang tidak mengerti Bahasa yang disampaikan oleh para rasul Yaitu dari orang-orang galia Mereka lancar mengerti Komunikasinya sangat lancar Dipahami dengan benar Tentang apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar Nah mereka itu bukan satu golongan bangsa Tadi dari berbagai bangsa Seperti yang disebutkan di dalam ayat 9 Sampai dengan ayat yang ke 11 Mereka itu orang Parsia Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudia, Kapadutia, Pontus dan Asia Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirine Pendatang dari Roma Baik orang Yaudi maupun orang penganut agama Yaudi Orang Kreta, orang Arab Itu semua mendengar tentang kata-kata yang dilakukan oleh para rasul Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar Jadi artinya Ada banyak sekali golongan bangsa yang hadir Mari kita hitung Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudia, Kapadutia, Pontus, Asia Frigia, Pamphilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta Arab Saya menghitung ada 15 suku bangsa yang hadir Jadi artinya pentakusta itu tercurah pada mereka semua Dan dari ke-15 suku bangsa itu memahami apa pesan dari para rasul Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar Nah pertanyaannya kenapa komunikasi mereka lancar Walaupun mereka berbeda bahasa Pada sebelumnya mereka tentu kesulitan karena dengan bahasa masing-masing dari asal mereka yang 15 suku bangsa Jawabannya karena mereka semua mendapat curahan roh yang kudus Mendapat pencerahan roh kudus Allah Sehingga membuat mereka menjadi terbuka hatinya Memahami kendak Tuhan dan percaya Itu yang membuat komunikasi menjadi lancar Sehingga berita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar Itu dipahami Memang kemudian terjadi perdebatan ya Kenapa mereka kok bisa begitu ada yang berkomentar Nah itu kan karena mereka mabuk anggur manis itu ya Sehingga mereka berkata-kata demikian Tetapi Petrus menegaskan Tidak bukan mabuk oleh anggur manis Sebab hari itu baru jam 9 katanya Tetapi itu sesuai dengan apa yang dinubuat oleh Allah Seperti di dalam kitab Nabi Yul Bahwa semua orang laki perempuan Teruna-teruna dari pemuda-pemuda Akan mendapatkan penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi Keatas hambaku laki-laki dan perempuan Akan kucurakan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Artinya bahwa mereka mendapat karunia Untuk menjelaskan, menceritakan karya perbuatan Allah yang besar Itu karena memang gendak roh Allah, roh yang kudus Jadi peristiwa roh kudus yang turun ini Justru membuat orang menjadi Paham, memahami, menerima gendak Tuhan Lancar dalam berkomunikasi Nah, maka sebetulnya apa yang perlu kita maknai Dalam peristiwa roh kudus ini tercurah Mestinya peristiwa Pentecostal ini Juga membuat hati kita menjadi terbuka Pikiran kita menjadi jernih Jalan pikiran kita menjadi lancar Sehingga komunikasi kita menjadi lancar Ya, komunikasi dengan siapapun Dengan Allah Kita menjadi lancar, menjadi rutin Menjadi kontinu, menjadi stabil Tidak bahasa jawanya jelok-jelik Atau naik turun Atau fluktuatif ya Kadangkala iya, kadangkala tidak Bukan begitu, tapi harusnya lancar terus Ibarat sinyal HP, sinyal internet Ya tidak celap-celup ya, tapi terus Nah, itu komunikasi dengan Tuhan Nah, komunikasi yang lancar itu Maksudnya juga menjadikan komunikasi Dengan yang lain juga lancar Dengan keluarga, dengan anak, dengan istri Dengan sesama anggota keluarga Menjadi lancar, komunikasi menjadi hangat Nah, maka mari kita refleksi Apakah masa-masa Corona ini Kita lebih banyak Tersumbat komunikasinya Ya, salah paham Ya, saling surup Atau saliwang Atau selenco Kalau dalam bahasa Jawa itu Maunya ngomong begini Eh, malah ditangkapi begini Ngomongnya baik-baik Eh, malah salah terima Salah tompong Malah marah Itu kan bikin jengkel ya Ya, karena pasti ada sesuatu Komunikasi tidak lancar Nah, kalau komunikasi lancar Berarti kan orang sama-sama peka kan Tidak perlu harus diomongkan dulu Tidak harus dikatakan dengan bahasa Terus sudah lancar Oh, ini waktunya begini Ayah peka Oh, istri ini waktunya harus begini Ya, ayah juga peka Sebaliknya Sang istri juga peka Oh, ini sang ayah harus sedang begini Ini harus peka Nah, tapi kalau tidak lancar komunikasinya Tidak menjadi peka kan Kebalikannya peka Nah, sehingga komunikasi yang lancar itu Membuat semuanya damai dan sejahtera Karena ada bimbingan roh Allah Nah, terlebih gendak firman Tuhan Menjadi lancar kita pahami Kita terima Kita syukuri Inilah sebetulnya Makna dari peristiwa penting Pencuran roh yang kudus Kepada para murid Kepada semua orang waktu itu Mestinya juga kita rasakan sekarang Kita menjadi lancar dalam berkomunikasi Berlasi dengan Tuhan Dengan berkata-kata Sehingga yang dikatakan Tidak hanya lancar dikeluarkan Tapi juga mengeluarkan kata-kata yang membangun Kata-kata yang menguatkan Seperti pada waktu para murid Berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing Itu ternyata menguatkan orang yang percaya Di sekitarnya pada waktu itu Maka kita ingat Bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu Mestinya Tidak boleh hanya kata-kata yang sia-sia saja Yang kita ucapkan di udara Hanya menguap Seperti tong kosong berbunyi nyaring Tidak ada isinya Tetapi kata-kata yang membangun Seperti misalnya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 Misalnya ayat yang ke-12 demikian Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh Tetap lebih daripada itu Tidaklah kamu berusaha Menggunakannya untuk membangun jemaat Jadi waktu itu cukup kuat berkembang Di jemaat di Korintus Orang yang berkata-kata dengan berbagai bahasa Istilah waktu itu bahasa roh Memang ada orang yang bingung Tapi semua orang dikarunia Ada yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh Ada yang dikaruniai kata-kata untuk menerjemahkan Tapi Paulus lebih menekankan Hendaklah itu dipunakan untuk membangun jemaat Jadi apa artinya Banyak kata-kata tapi tidak membangun Tidak lancar komunikasinya Tidak dipahami dengan baik komunikasinya Inilah makna mengalirkan kuasa roh yang kudus pada tema hari ini Supaya apa Setiap orang yang mendapatkan aliran-aliran roh itu Mendapatkan hidup yang penuh damai sejahtera Hidup yang senantiasa mami gendak firman Tuhan Inilah berita tentang penyusuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!